yo jumpa lagi bersama cak didik oke next ya ini lanjutkan dari video sebelumnya cak didik udah pasang ring piston kemudian cak didik pasang pistonnya ke stang piston kemudian ini cak didik mau pasang blok silinder ya jangan lupa kasih oli baru dulu nanti seluruh di dalamnya ring shaker atau di permukaan dinding piston juga dikasih ya jangan pakai oli bekas berusaha kan oli baru kemudian blok silinder bagian dalamnya didik oleh si oli dan diratakan cek ya cek maksudnya cek ini hasil kolteran ini kan habis ganti boring nih jadi di cek kolterannya gimana bagus nggak ada bintik-bintik bekas karat tidak itu aja sih ini cak didik bagus kolterannya permukanya dinding silinder bagus tinggal pasang aja ini cek didik posisikan celah ring pistonnya jangan sampai ketemu dan sampai antara satu dan yang lain jangan sampai ketemu di lebangnya pen piston juga oke emang agak sedikit kesulitan jadi ini saat pasang memasukkan piston di blok silinder ya karena memang cek didik pesanan di tukang kolternya cek didik pingin 0,035 tapi rata ya jadi agak sulit saat masukkan pistonnya ini jadi harus sedikit perlahan-lahan satu persatu ring pistonnya harus masuk hati-hati karena yang rawan adalah ring oli ya ring oli ini karena tipis dia hati-hati jangan sampai cacat atau jangan sampai catu ya biasanya mudah mengelupas oke ambil goyang-goyang cek didik masukkan untuk ring piston yang kompresi pertama kedua itu mudah sekali akak kesulitan memang di ring oli ya oke lah udah jadi pasang udah masukkan oke next jadi pasang ini adalah bahasanya sih gigi bintang ya gear bintang di bahasa bengkelnya biasanya yang dikenal adalah gigi bintang atau gear bintang yang terpasang di botolan risu ya dia ini dia adalah swift drum jadi dia adalah ada ada busingnya seperti knock gitu nanti masuk di lubangnya itu harus masuk harus enter ya agar gear bintangnya digak gerak-gerak oke ini dia seperti pasak modelnya pasak gigi oke ini adalah kunci L ya kuncinya kunci L agak dalam khusus ini oke saya dimasukkan aja setelah itu ini adalah stopper jadi lengan ya ini lengan stopper untuk gigi bintangnya tadi gear bintangnya dikasih stopper seperti ini saat permindahan gigi dihentikan dengan ini jangan sampai loncat ya ini biasanya terjadi loncat ini biasanya oke langsung aja saya dipasang saya dipercepat nah ini saya dikencangkan dulu eh baut L di gigi bintang untuk lengannya sudah terjadi pasang kemudian nah ini akak kesetanya disini karena ada bir pengembali ya berpengembalinya saya di tahan dengan kunci L tadi kalau berpengembalinya udah nancep udah masuk di block atau direngkes udah oke tinggal pengencangan aja hati-hati ya di bagian lengan 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 penahan gigi bintang ini ada busing ya busingnya harus pas ini agar center jadi lengan penahan gigi bintangnya ini agak kar center ada busingnya hati-hati jangan sampai miring rata rotasi kesultannya disini ya saat memasangkan lengan penahan gigi bintang itulah saya di pastikan jadi seperti roda itu yang di lengannya penahan gigi bintangnya itu harus pas di gigi bintangnya harus plug di gigi bintangnya nah ada agak kesultan disini oke tinggal luruskan center udah masuk di gigi bintangnya harus masuk plug ya di gigi bintangnya harus masuk plug nah oke udah masuk tinggal cedek kencangin oke ini pakai ini bautnya baut 10 ya baut baut atau baut M6 baut kunci 10 oke cedek kencangin kemudian setelah udah kencang pas udah yakin ya oke udah sip tinggal cedek sekarang coba pindahkan gigi 1 2 3 4 5 harus lancar ya sambil diputar bagian riso yang out ya bagian yang nyambung dengan gigi final gear luar ini harus harus ikut diputar atau muter di bagian ini inputnya ini nggak papa tapi cedek sih lebih mudahnya cedek putar bagian final gear ya tadi as riso yang nyambung dengan final gear itu nah ini nah coba ya ini masuk gigi 1 2 sampai 5 kemudian dikurangin gigi 1 gigi 5 sampai 1 dikembalikan kembalikan untuk memastikan aja tidak ada masalah nah sambil diputar ya asnya sambil diputar kemudian gigi bintangnya juga diputar itu aja sih ini untuk ngetes ada masalah nggak saat perpindahan gigi itu aja kalau kondisinya risonya tidak diputar memang agak sulit ya cedek tetap sambil diputar risonya setelah mau diputar searah jarum jam atau perlawanan jarum jam tidak masalah untuk ngetes masuk dan silahnya nambah dengan ngurangnya gigi oke cedek cek udah lancar cedek netralkan ya udah netral kemudian pasang as persneleng jangan lupa ada ringnya ring tipis baja harus ada ya wajib ada agar nanti tidak as persnelengnya tidak maju mundur atau keluar masuk secara berlebihan wajib ada ring kalau nggak ada ring diganti ring tembaka juga bisa oke jadi tes nah coba oke 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 next ini saya dipasang bautnya untuk balancer as group balancer as group nah ini kemudian pasang udah nah saya dipasang dulu aja tidak saya dikencangkan karena ngetes aja itu ada ringnya ringnya leper ya ringnya leper melebih bautnya oke kemudian jadi dipasang ini pasak atau istilahnya pasak ya bahasanya pasak ini atau penahan agar gear di as group ini ini gearnya untuk menggerakkan gear pumpa oli nah ini disini ini pasak ya di letaknya yang agak kumpul itu di atas yang yang agak tajam atau tanpa R ya kalau bilangnya itu ada di as groupnya oke ini adalah gear penggerak untuk gear pumpa oli seperti ini oke lah tinggal gear dikencengin untuk baut seperti ini ya harus ketemu enak harus kencangan ini dulu wajib dikencangkan oke lanjut lagi sampai jumpa lagi di video gear di berikutnya tetap di Satria FU for up stroke up sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.